Intro Cetali salah satu aplikasi dari baterai litium nih jadi ada yang namanya face maker adalah alat yang digunakan bagi penderita jantung untuk mengatur detak jantungnya dalam tubuh supaya menjadi normal nih nah jadi ternyata sumber energi listrik yang digunakan dalam face maker ini itu adalah baterai litium nah jadi penggunaan face maker ini tuh harus rutin melakukan pemeriksaan jantung dan mengganti baterainya secara kontinu artinya secara bergantian gitu kan karena apa? karena alat tersebut dapat menimbulkan gangguan akibat adanya arus listrik yang tidak stabil nah pertanyaannya adalah tentukan atau kira-kira carilah aplikasi baterai lainnya dalam teknologi kesehatan nah jadi teman-teman bicara tentang baterai litium baterai litium itu adalah salah satu aplikasi dari cell volta maupun cell elektrolisis atau yang kita kenal dengan elektrosimia jadi baterai litium itu tuh adalah salah satu dari aplikasinya kan nah litium ini sendiri itu teman-teman bisa temukan atau unsur yang paling mudah didapatkan dalam bentuk larutan gitu jadi litium ini tuh dapat ditemukan dalam bentuk larutan nah karena itulah makanya yang menjadi dasar dalam perkembangan baterai litium nih karena dia itu dapat diisi ulang pada umumnya kita tahu kalau baterai litium ini itu adalah salah satu aplikasi pada cell dalam kehidupan sehari-hari misalnya itu adalah handphone selulernya kita gitu kan handphone baterai itu tuh salah satu dari aplikasi si baterai litium ini nah gimana nih kalau dalam teknologi kesehatan ada nggak selain sebagai face maker si baterai litium ini digunakan tentu ada ya salah satunya itu adalah perangkat yang kita kenal dengan perangkat medis jadi ada yang namanya itu perangkat medis seperti implant gitu nah jadi perangkat medis implant ini dan ada yang kita kenal juga dengan yang namanya simulator itu tuh terbuat simulator saraf gitu biar nggak sepotong-sepotong ya simulator saraf itu tuh terbuat dari si penggunaan aplikasi si litium baterai ini gitu nah dan contoh lainnya selain si simulator saraf itu ada yang namanya defibrillator nah keduanya ini itu merupakan menggunakan energi listrik yang berasal dari baterai litium gitu teman-teman jadi baterai litium ini sebenarnya punya banyak ya punya banyak manfaat untuk kehidupan kita gitu jadi aplikasi dari baterai ini tuh membutuhkan kenapa bisa punya manfaat yang banyak karena aplikasi baterai ini tuh memiliki tingkat self-discharge atau kemampuan untuk untuk ngerisestnya itu rendah gitu jadi saat tidak digunakan dan punya tingkat daya yang tinggi untuk saat diperlukan jadi waktu gak kepake si baterai litium ini dia bisa kayak istilahnya self-discharge gitu lah jadi dia bisa menyimpan energinya sendiri sementara ketika digunakan pun tingkat daya dayanya itu bakal tinggi saat diperlukan jadi terutama dalam kasus si ini nih defibrillator dan simulator saraf ini gitu jadi selain penggunaan produk akan menginginkan baterai dapat melakukan banyak sikus gitu kan sehingga perangkatnya itu tidak perlu diganti dalam sarafis yang terlalu sering kalau ini tuh tadi kan dia perlu sering kontinu kan untuk melakukan penggantian baterai tapi kalau untuk si implant medis implant ini tuh dia gak perlu selalu sering gitu jadi itu dia aplikasi baterai lainnya dalam teknologi kesehatan dengan menggunakan baterai litium ya teman-teman oke deh sekian terima kasih 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 terima kasih